Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang Saya Selasih Tuhaliza Saat ini saya sedang di Postur Muhammadiyah yang berada di Jadro Saat ini kita akan sedikit Berbincang-bincang bersama Mas Indra Mas Indra adalah selaku koordinator KDRR MDMC PT Muhammadiyah Belialnya sedang Halo Selah Assalamualaikum pemirsa Saat ini saya sedang bersama Mas Indra Selaku koordinator TDRR MDMC PT Muhammadiyah Oke langsung saja ya Saat BMKG merilis Informasi gempa Cianjur Pada tanggal 21 November 2022 yang lalu Apa yang dilakukan oleh MDMC Yang pertama Tentunya mengupdate Informasi kejadian gempa tersebut Dengan Menghubungi Teman-teman MDMC Yang ada di Cianjur Begitu juga teman-teman Yang ada di Jawa Barat Untuk memastikan Sampai sejauh mana Situasi Kondisi Atas kejadian gempa tersebut Jadi kurang lebih Kita mengkonsolidasikan informasi Dan selanjutnya Ketika informasi itu Dinyatakan valid Maka tindak Lanjut berikutnya adalah Mempersiapkan untuk Membuat perencanaan Dan mobilisasi sumber daya Maka Baik Kemudian bagaimana nih Mekanisme MDMC Menetapkan lokasi Postkor dan Postian Dalam penanganan Darurat Postkor Cianjur Setahu saya Awalnya ada lima posian Tetapi sekarang sudah Menjadi sembilan posian Apa bisa Demikian? Kalau postkor itu Memang ketika ada Kejadian harus Di Aktivasi Begitu ya Itu Kita tentukan Tempatnya di Pimpinan daerah Muhammadiyah Atau di Gedung Ataupun di Bangunan Amal usaha Yang dimiliki oleh Pimpinan daerah Muhammadiyah Kalau di Cianjur Kemarin kita mengambil Tempatnya di Islamic Kreatif Di sekolah Islamic Kreatif Yang Muhammadiyah Nah Untuk menentukan Post pelayanan Kita tentunya Melakukan Assessment Atau Kaji kebutuhan Dari Wilayah-wilayah Terdampak Dimana titik itu Juga merupakan Titik Basisnya Keluarga besar Muhammadiyah Dan Tentunya juga Kita mempertimbangkan Beberapa hal Kaitannya dengan Rekomendasi yang Dikeluarkan oleh Posko Induk Dalam hal ini Adalah Pemerintah Kabupaten Cianjur Untuk Kenapa Lima Lima Di awal Memang Karena Rekomendasi Pimpinan daerah Dan Pimpinan Cabang Muhammadiyah Yaitu Lokasi-lokasi Tersebut Dan Akhirnya Kita di awal Menentukan Lima titik Pos pelayanan Dan selanjutnya Kenapa Bertambah Karena memang Ada beberapa hal Yang kita koordinasikan Dengan Pemanggu kepentingan Dalam hal ini Adalah Pemerintah Kabupaten Membutuhkan Beberapa Titik Dampingan Baru Jadi ketika Kami menjadi Vokal point Di Koordinasi Manajemen Tempat Pengusian Bersama Dengan Kementerian Sosial Dalam hal ini Dinas Sosial Di Kabupaten Cianjur Kita Direkomendasikan Untuk Membuka Pos pelayanan Baru Sehingga Kita tambah Empat Lokasi Jadi total Ada Sembilan Oke Baik Mas Apa saja Sektor Atau Kluster Layanan MDMC Dan Apa yang Menjadi Dasar MDMC Dalam Menetapkan Sektor Atau Kluster Layanan Tersebut Dan Bagaimana Memobilisasi Relawan Untuk Menjadi Menjalankan Sektor Atau Kluster Tersebut Sektor Layanannya Itu Ada Enam Sebenarnya Yang Utama Satu Kesehatan Yang kedua Logistik Makanan Non-makanan Yang ketiga Air Bersih Yang keempat Dunian Ini Kebutuhan Dasar Kita Mengacu Kepada Standar Minimal Kebutuhan Dasar Yang harus Dipenuhi Pada Saat Situasi Krisis Yang kedua Tambahnya Adalah Psikosoial Dan Pendidikan Darurat Psikosoial Menjadi Sangat Penting Karena Kita Perlu Menemani Masyarakat Untuk Kembali Pulih Dan Berkembang Dan Di Sektor Pendidikan Menjadi Konsennya Muhammadiyah Tentunya Untuk Menghidupkan Kembali Proses-proses Belajar Mengajar Yang Dilakukan Oleh Sesua Maupun Buruh Untuk Untuk Mobilisasi Kita Menghitungnya Berdasarkan Dari Kebutuhan Masing-masing Sektor Misalkan Kalau Tim Medis Kita Hanya Satu Tim Kebutuhannya Satu Dokter Dua Perawat Satu Driver Empat Orang Minimal Bisa Jadi Lima Orang Dan Teman-teman Yang Psikosoial Misalkan Kebutuhannya 20 Orang Dalam Satu Titik Ini Berdasarkan Cakupan Kawasan Titik Misalkan Kalau Cakupannya Kita Dusun Kita Tentunya Akan Jumlah Yang Cukup Banyak Untuk Meng-cover Wilayah Tersebut Apapun Juga Yang Humian Jumlahnya 20 Orang Per Titik Ini Bergantung Kita Bagaimana Teman-teman Humian Ini Bisa Menggerakkan Masyarakat Untuk Ikut Serta Dalam Proses-proses Gotong-royong Pembangunan Dunia Begitu Juga Yang Lainnya Seperti Logistik Dan Sebagainya Memobilisasi Sumber Daya Itu Sebenarnya Di Muhammadiyah Hal Yang Mudah Tapi Tidak Begitu Mudah Sekali Artinya Memang Perlu Kita Bisa Mencermati Siapa Yang Harus Berangkat Siapa Yang Harus Pulang Dan Perlu Menjatuhkan Siapa Yang Bisa Dan Siapa Yang Tidak Bisa Dan Ini Tentunya Juga Akan Berpengaruh Terhadap Proses Dimana Kita Akan Menentukan Penganggaran Sejak Hari Pertama Respon MDMC Dicandur Hingga Hari Ini Ada Berapa Dana Yang Sudah Dikuarkan Kemudian Bagaimana Kerjasama MDMC Dan Dalam Memenuhi Kebetulan Dana Tersebut Kalau Dana Yang Sudah Dikuarkan Sudah 6 Lebih Kalau Proses Kita Dengan Lais Memang Yang Bertugas Melakukan Penggalangan Dana Itu Lais Yang Bertugas Untuk Penanganan Di Lapangan Itu MDMC Jadi Kita Sudah Berbagi Peran Seperti Itu Tinggal Bagaimana MDMC Menyusun Perencanaan Di Dalam Post Cor Dan Dan Mengir Posen Itu Yang Nantinya Akan Diajukan Kepada Layismu Untuk Proses Pembelanjaan Ataupun Proses Pemenuhan Kebutuhan Dari Anggaran Tersebut Jadi Ya Memang Sudah Disepakati Beberapa Ketentuan Yang Antara MDMC Dan Layismu Ini Harus Berjalan Sinergi Dalam Proses Penanganan Darurat Kemudian Sampai Kapan MDMC Akan Terus Berada Di Cianjur Dan Apa Harapan MDMC Agar Cianjur Kembali Seperti Sebelum Gempa Terjun Sampai Kapan Kalau Muhammadiyah Ditanya Sampai Kapan Sepanjang Masa Mungkin Karena Kita Ada Disini Kalau Post Cor Ini Akan Melakukan Penanganan Sampai Satu Maret Kita Menyesuaikan Dengan Proses Proses Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tanggap Darurat Sudah Selesai Tanggal 20 Desember Dan Hari Ini Berjalan Untuk Transisi Darurat Kepemulihan Sampai Maret Kita Maret Satu Maret Kita Akan Selesai Post Cor Ini Kalau MDMC Terus Akan Bergerak Karena Disini Ada MDMC Cianjur Apakah Itu Nanti Akan Bergerak Untuk Pengurangan Resiko Bencana Apakah Akan Bergerak Untuk Penguatan Kapasitas Dan Yang Lain Sebagainya Itu Kita Masih Terus Bergerak Untuk MDMC Di Cianjur Ini Untuk Rekomendasi Untuk Pemerintah Atau Pengambil Kebijakan Tentunya Hal-hal Yang Strategis Untuk Kebijakan Masyarakat Banyak Ini Yang Perlu Diutamakan Contohnya Bunyian Ini Hal-hal Yang Strategis Harusnya Menjadi Prioritas Untuk Proses-proses Penanganan Yang Lebih Baik Disamping Itu Juga Model Komunikasi Komunikasi Antara Pemerintah Dengan Masyarakat Ini Juga Perlu Dibangun Yang Baik Ataupun Juga Informasi-informasi Yang Diberikan Ini Tentunya Informasi-informasi Yang Bisa Diterima Oleh Masyarakat Menjadi Sebuah Informasi Yang Jelas Sehingga Masyarakat Tidak Bingung Tidak Resah Karena Situasi Pasca Bencana Itu kan Situasi Kedukaan Situasi Gelisah Situasi Resah Dan sebagainya Maka Kebijakan Pemerintah Harus Bisa Memberikan Kebijakan Yang Melegakan Hati Banyak orang Ini memang sulit Yang berikutnya Adalah Memadupadankan Kepentingan Banyak Lembaga Yang akan Membantu Ini juga Sebuah Persoalan Nah Ini tentunya Koordinasi Koordinasi Atau Konsolidasi Ini menjadi Kata kunci Bagi siapapun Untuk penanganan Yang lebih baik Kemudian Apa harapan Untuk canjur Agar Seperti Seperti Sebelum Pempat Canjur ini Masyarakatnya Kita melihatnya Cukup kuat Artinya Perlu ada Keterlibatan Lebih jauh Dalam Sebuah Perencanaan Untuk penanganan Atau untuk Dukungan Bantuan Sekaligus Juga Dalam Pengambilan Keputusan Kalau itu Bisa Dilibatkan Masyarakatnya Saya kira Akan Lebih cepat Untuk Kulih Samping itu Mungkin Juga Ada Proyeksi Untuk Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Ekonomi Dan lain Sebagainya Itu juga Menjadi penting Tapi Akan Lebih penting Ketika Sebuah Penanganan Keterlibatan Masyarakat Dari Mulai Perencanaan Pelaksanaan Ataupun Dalam Pengambilan Keputusan Itu Dilibatkan Sehingga Masyarakat Akan Lebih Mengerti Tentang Bagaimana Proses Selanjutnya Yang harus Mereka Hadapi Terima kasih Atas Laktunya Terima kasih Terima kasih